Ada dua kali pelaksanaan lebaran yang dikenang masyarakat Jawa pada umumnya, yaitu Idul Fitri dan juga Lebaran Ketupat. Idul Fitri dilaksanakan tepat pada tanggal 1 Syawal, sedangkan Lebaran Ketupat adalah sepekan sesudahnya, yakni tepatnya pada tanggal 8 Syawal. Kemeriahan perayaan Idul Fitri maupun Lebaran Ketupat ini sangat terasa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Seluruhnya ada berapa kakak yang ada di sini Pak, Desa Kunir? Untuk kakak kurang lebih 2.500 kakak. Iya, berapa dukuan Pak? Tiga dukuan. Artinya ini terdiri daripada 2.000 lampu ini Pak ya, 2.000 apa namanya? Lebih Pak, karena 1 kakak ada yang masang 3 sampai 4 Pak. Karena jarak rumah kan tidak semua rapat. Jadi, ini lampu ini jaraknya kurang lebih kan 8 meter saja Pak. Jarak rumah kan jauh-jauh, tapi mereka sokongan. Jadi, setiap pemuda itu di lingkungan masing-masing mengumpulkan uang dari warga untuk beli lampu, nanti lampu bambunya itu nebang punya warga tanpa pilih. Jadi, setiap satu unik begini ini habis berapa Pak? Kurang lebih 75.000 Pak. 75.000 Pak. Iya. Mereka rela mengeluarkan kantongnya. Dari kantongnya sendiri. Jadi, itu setiap lingkungan itu tidak sama Pak. Ada yang iuralnya itu sampai 150.000. Karena jarak rumahnya agak renggang-renggang. Terus, itu yang kita yang beli Pak, kan cuma lampunya Pak. Kalau bambunya nanti partisipasi ya? Lampunya anung. Bambunya? Bambunya partisipasi dari lingkungan. Salah satu daerah yang turut memeriahkan Lebaran Ketupat kali ini adalah Dusun Pelengkung Desa Kunir Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Seluruh masyarakat Desa Kunir tampak sangat kompak dan kreatif kalau merayakan Lebaran Idul Fitri maupun Lebaran Ketupat ini. Mula-mula itu kita pakai lampu yang dari botol pakai minyak. Terus, itu biayanya terlalu banyak juga. Terus, akhirnya kami mengadakan lomba lingkungan untuk keindahan. Sehingga, waktu itu tiga tahun yang lalu, saya siapkan tiga ekor kambing untuk juara satu, dua, dan tiga. Dan untuk selanjutnya, tahun berikutnya, warga sudah mempersiapkan diri jauh-jauh dari awal Ramadan itu sudah membuat tiangnya, lengkungnya, lampunya itu. Bahkan di RW9 itu, bulan kuasa itu, kuasa yang hari ketiga itu sudah selesai. Sehingga, sudah kelihatan indah. Sekaligus, membawa warga yang lain untuk ikut segera membuat lampu, sehingga, seminggu sebelum lebaran di Desa Gunir sudah hampir 100% selesai untuk pembuatan lampu hiasnya. Pak, apakah ini swadaya masyarakat atau bagaimana Pak? Ini semua swadaya masyarakat. Masyarakat antusias dengan keindahan lingkungan, sehingga dengan adanya bulan Ramadan itu perlu dibikin beda dengan bulan yang lain, nanti sekaligus untuk menjelang bulan 17 Agustus, untuk 17 Agustusan, nanti masih setap seperti ini Pak. Ya, artinya satu tahun dua kali Pak ya. Ramadan dan Agustusan. Ramadhan, dua momentum berarti. Ya, dua momentum, tapi lampunya langsung tidak diturunkan. Disa turunkan. Assalamualaikum ya Ahi, Ya Uhti. Assalamualaikum ya Ahi, Ya Uhti. Kreativitas warga desa Kunir dapat kita lihat bersama dengan kompaknya warga masyarakat yang dengan sukacita memasang lampu warna-warni di depan rumah mereka masing-masing. Selain kompak dan kreatif, hal seperti ini dapat menunjukkan keguyup rukunan yang terjalin antar warga di desa Kunir, kecamatan Wonodadi ini. Saya sangat setuju sekali, bahkan saya sangat mendukung. Bahkan dulu yang pernah merilis ini juga, saya juga. Dulu pakainya itu lampu teplak itu, terus sekarang atusiasnya warga untuk membuat kayak gini. Itu saya sangat setuju, karena kreatif dari warga setempat, itu sangat besar sekali. Ini tadi apa saja dari dosennya ini untuk kreatifnya? Ada yang dibikin lampu-lampu lias itu, bahkan untuk yang ini dibikin lampion. Lampion itu sepanjang dua perempatan. Oh, ini pembuatannya dananya suadaya masyarakat, terus kita kerja sama masyarakat lingkungan setempat untuk membikin ini. Jadi kita misalnya kerja bareng-bareng. Untuk tujuannya sendiri apa? Tujuhannya agar kita bikin desa kita itu kelihatan meriah. Bahkan untuk menyambut hari raya, kita merayakan kemenangan dengan kemeriahan di desa kita. Masyarakat pun sangat antusias memeriahkan Lebaran Idul Fitri maupun Lebaran Ketupat kali ini. Tujuannya, selain untuk memperindah kampung mereka, secara tidak langsung kekompakan yang terjalin pun juga dapat mempererat tali silaturahmi di antara mereka. Jangan-jangan agar putus asa Ampuran Allah selalu terbuka Assalamualaikum ya Akhi Ya Bukti Assalamualaikum ya Akhi Ya Bukti Assalamualaikum ya Akhi Ya Bukti Antosiasi ini muncul dari masyarakat semua, masyarakat sendiri-sendiri, lingkungan sendiri-sendiri, biaya sendiri-sendiri, tidak ada bantuan lain. Jadi setiap rumah menyembangkan suatu tenaga gitu? Iya ada yang begitu, tapi masyarakat itu kan ada yang janda atau bagaimana itu, yang penting kerukunan mah, kerukunan masyarakat itu sangat kental sekali gitu.